Nuh setelah airbah Kejadian 8 ayat 1 Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun Kejadian 8 ayat 6 sampai 9a Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air Kejadian 8 ayat 10 sampai 11 ia menunggu 7 hari lagi kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi kejadian 8 ayat 18 lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya kejadian 8 ayat 20 dan 21 lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati